Isu-isu yang terjadi yaitu agak susah dan perlahan untuk menggambungkan kekompakan anak-anak generasi sekarang terhadap lingkungan merubah bahan-bahan yang kelihatannya tidak bermanfaat menjadi bermanfaat. Kalau sekarang sih udah gak aktif, kalau dulu ya aktif, dulu tuh aktifnya ya bank sampah, terus marawis, gitu sih yang aktif dulu, kalau sekarang udah mulai vakum karena ada kesibukan lain lah. Antara remaja itu masih ada gap, masih ada batasan. Sistem pembuangan sampah yang belum baik ya, jadi masih sampah dikumpul, terus dibakar gitu aja, belum ada sistem pengolahan yang baik. Dan isu yang paling menarik disini itu berkurangnya lahan hijau. Laptanya memberikan materi-materi itu, kita terapkan juga disini, alhamdulillah banyak dapet insight dari situ gitu. Yang bisa kita coba observasi, ngeliat potensi apa aja yang ada disana, dan kita mencari potensi hitcoe supaya bisa dikembangkan untuk kedepannya. Kali ini kami berkolaborasi bersama teman-teman dari Unconditional Design, Useless Space, mengembangkan satu program bernama Praktal City. Praktal City adalah satu platform yang kami coba kembangkan dan dorong sebagai satu platform eksperimen desain yang inter, lintas, dan transdisiplin yang mencoba menghubungkan komunitas warga dengan berbagai macam persoalan yang ada di kesehariannya melalui satu medium desain. Nah tahun ini Praktal City mencoba mengangkat satu tema yang berjudul Material Connects atau Material Sebagai Penghubung. Material Connects kami angkat dengan satu asumsi di mana kami melihat ada berbagai macam material yang selama ini mungkin terabaikan, atau kemudian pengetahuan atas materialnya juga kemudian tidak tumbuh dan berkembang karena banyak hal yang salah satunya karena kepekaan kita atas material tersebut yang juga mungkin berkurang atau ketidakmampuan kita menghubungkan satu material dengan material lain, satu material dengan berbagai macam persoalan yang ada di keseharian, sehingga kekuatan material atau juga kegunaan atau juga posisi strategis material yang sebenarnya bisa dipakai untuk mengaktivasi atau menjadi katalis dari berbagai macam isu atau persoalan yang di keseharian menjadi tidak muncul. Jadi kami pikir menarik untuk mengangkat tema material tersebut dalam satu program eksperimen bersama komunitas warga yang ada di satu kota dalam konteks ini kota Tangerang Selatan. Tangerang Selatan pertama yang pertama-tama karena domisili kami ada di Tangerang Selatan, jadi kami pikir ini satu ruang yang kemudian mesti dan penting untuk direspon sebagai satu ruang yang dekat dengan keseharian praktek dan juga kegiatan kami. Terus banyak modal sosial di Tangerang Selatan yang kami pikir juga penting untuk dikembangkan, untuk melihat kemungkinan-kemungkinan kerja-kerja dan eksperimen yang supaya lebih lanjut. Terus kemudian juga yang gak kalah penting karena ada pemangku kementerian kota dalam hal ini badan perencana pembangunan daerah kota Tangerang Selatan yang juga sangat mendukung dan kemudian ikut mengakomodasi dan juga mensupport kegiatan ini. Ini yang kami pikir menarik karena pemerintah kota dalam hari ini Bapak Datang Selatan mampu melihat hal-hal yang mungkin jarang dilihat sebagai satu upaya untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan warga kotanya atau juga memberi ruang warga kotanya untuk menampilkan banyak aspek yang selama ini mungkin kota atau pemerintah kota itu terlewat membacanya atau juga mengakomodasi. Jadi kami pikir dengan adanya pemerintah kota di Tangerang Selatan memberikan kemungkinan eksperimen ini bisa lintas sektor dan juga bahkan bisa dibaca secara satu dalam konteks yang dekat, mikro gitu. Tapi juga bisa dibaca dalam konteks kota yang mungkin mempergunakan pembacaan atau kacamata makro. Nah untuk tahun ini kami mengundang komunitas warga Yang kebetulan terpilih mendaftar dan kemudian terpilih ada lima situs komunitas warga Yang pertama ada di komunitas anak muda di Buaran Terus ada komunitas remaja arinda di Pondok Aren Lalu komunitas Ika Giri di Jelupang Kemudian komunitas menjangan wahid di Setu Bungur Dan berikutnya komunitas anak muda di Kebon Kopi di Pondok Getung Jadi secara garis besar ada empat babak kegiatan Yang pertama teman-teman diminta untuk melakukan penelusuran Terus pada pembabakan selanjutnya teman-teman diminta untuk setelah menelusuri kemudian mendalami Nah di pembabakan selanjutnya kemudian teman-teman diminta untuk mengembangkan ide atau skema gagasan yang bisa dipakai Untuk merespon temuan-temuan yang ada sebelumnya Dan yang terakhir kemudian kami meminta teman-teman untuk menyampaikan proses yang dilakukan Rangkaian kegiatan praktek desain yang kemudian telah dijalani dalam bentuk presentasi publik Jadi teman-teman diminta untuk mempresentasikannya ke publik lebih luas dalam medium pameran Dan juga open lab yang akan dilakukan di setiap situs komunitasnya masing-masing Di setiap hari tangan dan kaki tanpa berhenti terus berlari Kalau pada kata pertamanya sih yang jelas sesuatu itu kita nggak pedekate Iya awal-awalnya sih cuma ini doang Awal-awal udah ngobrol sama Bonnie yaudah kita nggak usah terlalu mikirin mau bikin apa Yang penting datang dulu aja gitu main dulu mencoba untuk merekam sebanyak-banyaknya Cuma datang main terus malamnya kita catat jurnal gitu Jadi kayak masing-masing diantara kita itu setiap abis main Mungkin pas lagi mainnya sih nggak nyatot apa-apa gitu Tapi pas udah pulang di rumah kita buat jurnal dan segala macem Apa aja sih yang dari catatan itu yang bisa masuk kategori potensi Mana yang bisa masuk kategori isu Waktu riset kita coba pakai teknik wawancara pada umumnya Wawancara orang-orang yang dianggap mempunyai satu potensi yang bisa kita coba gali Pengetahuannya wawasannya apa aja sih yang mereka dapat Mungkin ya diwariskan oleh tetuanya yang disini Apa yang dia alamin selama tinggal disini Dan juga semua semua hal-hal yang berdekatan sama lingkungan mereka Baik itu dari individunya antara subjek sama subjek ataupun dari subjek ke objek Misalnya ketika dia merespon satu lingkungan mereka Mereka membuat sesuatu kegiatan apa sih misalnya kayak Berinteraksi ngumpul ataupun juga ngelihat potensi-potensi yang lahannya bisa digarap Kurang lebih seperti itu Yang pertama pasti perkenalan sih sama teman-teman yang emang aktif di komunitas arindanya Obrolan pertama sih pasti kayak Ini siapa, ini latar belakangnya segala macem Lagi aktif apa Terus di arindanya sendiri ada kegiatan kayak macam apa aja Terus apa yang jadi kebiasaan di arindanya Terus trademark apa aja yang ada di arindanya Dari aspek-aspek yang lain Misalnya tadi kita baru sempat ngobrol sama Pak RT Sempat ada masalah juga gitu Karena mungkin kesalahannya adalah kita tidak segera Ibaratnya Puntan gitu Biasanya permisi lah ke Pak RT nya gitu Tapi Dengan adanya acara yang dilakukan bersama-sama ini sih Kelihatannya mereka approve Yang Pak RT approve Dalam segala bentuk kegiatan positif tuh mereka Apa Mereka dukung gitu Kewaspadan warga itu mungkin curiga atau gimana Ini kok sampai pagi kok ada pemberitahuan apa dan seterusnya gitu Padahal kalau mungkin ada pemberitahuan sebelumnya kan lebih Lebih enak Saya samperin tanya baik-baik Gitu saya tanyain ini siapa dari mana ada kegiatan apa gitu kan Apa namanya Sedang menganalisa atau melihat lingkungan Terutama anak-anak gitu kan Akhirnya sih tadi yang kumpul-kumpul besar tadi Akhirnya kita punya kesempatan untuk setidaknya berkenalan dan minta maaf Setidaknya berkenalan dan minta maaf Sebelumnya karena kita gak mengunjungi beliau terlebih dahulu gitu Sebelum melakukan kegiatan ini Terus Kelihatannya sih Apa ya Beliau maklumi ya Kelihatannya beliau maklumi Ya udah jadi pelajaran kedepannya aja gitu Di sinilah aku dibesarkan Di hamparan sungai yang kian hitam Di ujung jalan sempit yang terus tergenang Di bawah jembatanku bernyanyi ria Apa ya isunya Isunya ya itu tadi ya Kita kan juga jadi sebenarnya belum bisa banyak resort yang mendalam Karena ketemu layar-layarnya itu susah gitu Jadi mungkin isunya ya konstruksi birokrasi ya Kalau menurut gue bahkan dalam susunan karang taruna itu sendiri gitu Bahkan dalam kepemudaan itu sendiri Antara memang tidak dalam Kalau mereka tidak memakai payung organisasi Mereka belum berani bergerak gitu Jadi mereka sangat bergandung pada birokrasi Dalam konstruksi sosialnya gitu Jadi sekedar untuk kayak Wah anak muda hobi Ah gitu kan Yuk kita lakuin aja tuh gak bisa Mereka pasti kayak Oh ini gue harus gerak dalam Payung karang taruna Ketika karang taruna ketuanya siapa Ketika ini siapa gitu Jadi Menurut gue tuh sedikit banyak Jadinya menghalangi pergerakan-pergerakan organik Sebagai individualnya ya Karena selalu menganggap bahwa Ketika ingin melakukan sesuatu perubahan Ingin melakukan sesuatu yang berbeda Itu harus bawa payung organisasi Ya karena Itu kan Apa Kayak ketuanya juga udah mulai kesibukan lain Kayak udah rumah tangga juga Jadi kan Ngurusin nama rumah tangga Rumah tangganya gitu Sama kerjaannya Jadi Ya Sekarang udah gak keurus juga gitu Jadi kayaknya udah masa bodoh aja Gimana ya Lingkungan yang padat dengan jumlah orang yang banyak banget Itu pasti Beragam isu ada gitu disini Cuma Kalau isu yang paling signifikan tuh Yang paling keliatan lah Itu di pemanfaatan ruang Banyak lahan-lahan kosong yang Masih potensi untuk digarap Tetapi dari Orang-orangnya itu sendiri Masih Belum Tergerak untuk Melihat potensi yang bisa diolah Lahan parkir yang Kurang tertata di Arinda Terus Penanganan sampah juga Kurang lah kurang tertata Sama Beberapa Material-material yang dipunya warga Yang Masih ditaruh di Tempat sembarangan sih Di Arinda Si Pemudanya Sebenernya Masih banyak yang Suka ngulik gitu Kayak ngebuat sesuatu Tapi Ya Ya bisa dibilang still full Cuman Ya masing-masing Untuk kepuasan pribadi aja sih Jadi Ya itu Kita anggap sebagai isu yang Mungkin bisa diangkat Untuk Mengintegrasikan Skill-skill mereka Saling sharing aja gitu Biar Maksudnya ya Saling berkembang bersama Satu melakukan Maka lakukan Semua Menyajikan solusi Yang bisa Menyelaraskan banyak pihak gitu Maksudnya Pihak-pihak apa aja sih itu Anak-anak Yang punya mobil Juga para pemuda Yang mungkin terganggu Dengan adanya mobil tadi gitu Maksudnya Kita sebenernya Menawarkan Apa ya Kita bereksperimen gitu ya Menawarkan Jalan komunikasi baru Kita bikin Media bermain Anak-anak Yang memanfaatkan Ruang-ruang sisa Di fasus-fasum Yang terparkir mobil itu Lahan yang Kesanya terbengkala itu Kita coba Menggarap Beberapa tanaman yang Ada yang Bisa dipakai untuk obat Ada yang bisa dipakai Untuk konsumsi Jadi Yang nantinya Tanaman itu Bisa di Ambil Setelah panen Oleh warga-warga Yang Kita coba Intervensi nih Pekarangannya Sama nanti Ada semacam Bentuk pengelolaan sampah Itu Kita pakai sistem Komposter Jadi Ada semacam Alat kompos gitu Itu dari Bisa ngelola sampah Yang sifatnya Organik Dari rumah tangga Bisa nanti jadi Pupuk Kompos Sama Air Nutrisi untuk tanaman Saya juga bantu Buat nata Saya bantu Buat produksi Juga sama Saya Bantu desainer itu Gimana Nambahin ide-ide lagi lah Dan Dengan Dengan adanya Kolaborator Mereka sangat Tepat sekali Difungsikan sebagai Pembantu atau Difungsikan sebagai Tim Yang melengkapi Dari kekurangan Yang dimiliki oleh Teman-teman Di Arinda 2 Teman-teman di Arinda 2 Lebih memiliki potensi untuk Mengeksekusi Sebuah Perkembangan Berkaitan dengan Karena sekarang Pemiliki 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 Beberapa 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 Desainer atau Situs Saling Saling Memposisikan Saling Mengalah Saling Bernegosiasi Dalam membuat Konsep Sampai Mempresentasikan Seperti apa Sampai Menghasilkan Akhirnya Produk akhirnya Seperti apa Pak Victor Papanek Emang benar Kita sebagai Desainer Dan Kita membuat Sesuatu Produk atau Fungsi harus Melibatkan Atau berkolaborasi Dengan masyarakatnya Atau warganya Yaitu sebagian Juga dari Sebagian juga Untuk Negosiasi Ber Apa ya Membuat konsep bersama Atau mungkin Berkolaborasi Ceritakan Padaku Indahnya Kegesamu Nah Bagaimana caranya Tantangan kita Untuk menjembatani Apa yang ada Di pikiran mereka Yang tenggelam Karena Kebiasaan mereka Sehari-hari Rutinitas mereka Kita coba Jembatani Sama Lingkungan yang ada Di sekitar mereka Kalau buat gue pribadi Mungkin karena secara Ya kan Kalau desainer mah kerja Di kantor gitu kan Apa-apa serba Apa sih Berdasarkan timeline Apa segala Pokoknya ini harus jadi Dan segala macem Pas disini tuh Semua dipatahkan Enggak Gak kayak gitu Cara kerjanya Jadi kayak Semua tuh harus tergantung Dengan Tempatnya Dengan orang Itu siapa Yang paling utama sih Poinnya tuh Kayak ada tiga gitu Waktu Desain proses Sama Ego Lu sebagai Desainer gitu sih Perkara konsensual tuh Menurut gue jadi penting banget Gitu Apakah Membaca Apakah Masyarakatnya ingin Atau gak Kalau mereka gak ingin Mungkin tidak harus dipaksakan sih Menurut gue Antara cari yang lain Atau Atau mungkin Tindak langsung Masuk dengan program gitu Bisa jadi emang Mendekati secara Personal dulu Desain tuh Ternyata tentang toleransi gitu Outputnya Gak cuma tentang Bentuk Atau keindahan doang Tapi Apa Bagaimana kita Menciptakan sebuah Intervensi Atau Mungkin belum Sampai solusi Cuma Ya setidaknya Kita berbicara Bahasa banyak orang gitu loh Kita mentransfer Pemikiran banyak orang gitu Dalam satu medium Tengah ini Wajahkan Wajahkan BABAK KALSI BIDU Tuk suara sirene raja jalanan Tuk suara sirene raja jalanan Tuk suara sumbang yang terus berdentang Disinilah aku dibesarkan Di hamparan sungai yang tiang hitam Di ujung jalan sempit yang terus tergenang Di bawah jembatanku bernyanyi dia Aku bernyanyi untuk dia yang kesekian di tengah malam Aku bernyanyi untuk dia yang tak bisa pulang Aku bernyanyi untuk dia yang menggunakan waktu di tengah kebosanan Aku bernyanyi untuk dia yang sendiri dan tak berdua Untuk mereka yang selalu ada di televisi Untuk mereka yang saling menipu diri Untuk mereka yang berlari di lingkaran setan Untuk mereka yang selalu bermain perang Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih